So guys, welcome back, aku udah lama gak nge-vlog Kali ini aku akan nge-vlog karena sesuai judulnya Aku akan ceritain tentang suka duka aku mengelolai sebuah penginapan yaitu Lusotik Villa ini Jadi udah kurang lebih berapa ya, 10 bulanan ya, hampir 1 tahunan Aku mengelolai sebuah villa yaitu Villa Lusotik Waktu itu aku buka pas Januari 2023, sekarang udah mau masuk ke bulan ke-10 Aku akan ceritain suka duka aku, pengalaman aku, ataupun sharing-sharing lah ya Siapa tau ada beberapa dari kalian yang mungkin tertarik juga melakukan bisnis seperti ini Jadi bisa dapet pengalamannya dan juga tips and triknya Oke deh, kita mulai Oke guys, aku akan ceritainnya mungkin sambil jalan-jalan atau sambil tour ya Soalnya aku kan juga mau ngecek villa-villaku So, bagian ini adalah bagian lobby Ini lobby yang cukup besar ya Dan villa kita itu ada 39 kamar Jadi ya, cukup besar, baik kalian yang ingin dateng Dan juga tamu-tamu kita ada tamu-tamu tour Kalau dateng tuh pake bus, rombongan Juga bisa di lobby ini cukup ya, menampung 30 orang atau 40 orang Terus juga, parkirannya juga cukup luas ya Nih, sampai ke depan sana guys Bus-bus masuk, mobil-mobil juga masuk Oke deh, kita akan masuk ke dalam Jadi tiap hari tuh kesibukan aku ya Ke villa, ngecek-ngecek, kesiapannya Servisnya, bangunannya, dan lain-lain Jadi di lustik itu ada 3 buah jenis kamar Satu yang free bedroom seperti ini Ada yang honeymoon Ada yang juga single bedroom atau one bedroom ya Dan semua villa kita itu ada private poolnya Jadi awal-awal ketika aku ambil Ali Jadi aku ceritain dulu awal-awal ya guys Jadi villa ini tuh bukan villa punya aku Aku disini tuh sebagai pengelola Jadi kayak contohnya nih ya Ada orang punya kos-kosan 10 kamar Pemilik kos-kosan tersebut mungkin udah gak mau lagi ngelola Ataupun udah mau pensiun Ataupun kendalanya apa Akhirnya dia ingin kayak di-overkontrakan ke orang lain Dan ada orang yang ingin kayak ambil Ali kosan tersebut Jadi mereka dil-dilan mungkin bayarnya per bulan atau per tahun Untuk ngelola kos-kosan itu Jadi sama seperti aku sekarang Jadi aku tuh ngontrak atau ngambil Ali Bangunan orang, properti orang Dan aku kelola sendiri seperti saat ini Gitu loh guys Jadi itu kayak tahap yang bagus Baik kan yang awal-awal ingin usaha properti Kos-kosan, penginapan Tapi kan gak punya modal yang besar Ataupun pengalaman yang banyak Kalian bisa mulai dengan cara ya overkontrak ini Atau ambil Ali properti orang kalian kelola mulai dari awal gitu ya Karena kan kalau mau mulai bangun Kayak contohnya nih vila seperti ini 39 kamar luas seperti ini Butuh dana berapa banyak Dan juga waktu yang bertahun-tahun ya untuk bangun ya Tapi kalau kalian overkontrak bangunan yang udah jadi Kalian bisa langsung jalanin dengan modal yang gak terlalu besar Dan juga usahanya gak terlalu besar ya Sebenernya ya kayak waktunya Pengalamannya juga gak perlu terlalu banyak Kan juga bisa langsung lakuin seperti aku ini Jadi kan sebenernya aku gak punya pengalaman ya Untuk melola penginapan Apalagi vila yang boleh dibilang nih Kayak semacam resort-resort-resort kecil lah ya Dengan 39 kamar Private pool seperti ini Sebenernya banyak sekali kendala-kendala ya Mulai dari awal Ini kan dulu nama villanya beda ya Kita ubah namanya menjadi nama yang baru yaitu Lusotik Dan juga kita perlu bangun brand image Propertinya juga banyak kita renovasi Ternyata pengeluarannya jauh lebih besar Daripada yang kita bayangkan Namanya juga properti ya Terus kan properti ini udah sekitar 5 tahun 6 tahun ada Dan banyak sekali kendala-kendala yang harus kita renovasi ulang Biaya-biaya yang kita tidak sangka gitu ya Ternyata banyak sekali pengeluarannya Bahkan sampai sekarang pun jika kalian tanya kepada aku Apakah udah puas sama villa ini Sebenernya masih belum puas Masih banyak yang ingin aku renov Masih banyak yang aku ingin perbaiki lagi Atau perbarui lagi Cuman ya masalah lainnya yaitu adalah Kendala terbesarnya itu adalah dana juga ya Karena untuk spend dana untuk renovasi Sesuai keinginan aku Itu akan sangat besar banget Terus juga propertinya juga harus Kayak berhenti dulu untuk di renov Dan itu nggak akan efisien ya Nah makanya kayak pelan-pelan gitu Untuk ngelakuin renovasi pelan-pelan Kecil-kecil mungkin 1-2 kamar kita blok Kita renovasi, kita perbarui Jadiin sesuai standar yang aku inginkan Seperti itu Terus masalah yang terbesar juga Yaitu adalah masalah sumber daya manusianya ya Yaitu SDM-nya Kalau SDM-nya kurang Properti sebagus apapun Juga pasti nggak akan bisa jalan dengan sempurna Ataupun jalan dengan baik ya Karena propertinya bagus, SDM-nya kurang Kurang perawatan, kurang servisnya Itu akan buat usahanya juga akan kurang bagus ya Kurang jalan dengan lancar Tamu-tamu juga pastinya akan banyak kecewa Dan juga banyak yang komplain Seperti itu Dan kebetulan aku SDM-nya sih Dari awal kita udah satu tim lah ya Kita banyak ngobrol-ngobrol Banyak share pemikiran Banyak saling memberikan masukan Dan akhirnya Ya lumayan sih setelah 10 bulan ini Udah mulai kompak Udah mulai kelihatan lah ya Kayak standarnya Konsistensinya Itu yang penting banget Karena ini kan bisnis yang 24 jam ya guys Contohnya kalau ada komplain di tengah malam Listriknya kurang lah mati AC-nya nggak dingin Airnya nggak jalan Tengah-tengah malam pun kita harus ready Dan kasih solusi Dan bener-bener harus fix the problem gitu ya Makanya waktu itu Awal-awal gue dibilang Tengah-tengah malam pun aku sering dapet telepon Oh pak ini ininya rusak pak Ini listriknya mati pak Kita harus ready 24 jam Bayangin guys Lumayan challenging banget Dan ya harus banyak belajar Beradaptasi Ya kurang lebih seperti itu Oke kita sambil jalan lagi yuk Terus juga kan bangunannya luas Dan outdoornya juga luas ya Seperti ini Bener-bener untuk Memaintenance-nya Lumayan berat guys Kalau properti indoor Dan juga outdoor seperti ini Bener-bener Berat banget Tanaman-tanaman harus kita bersihin Harus dapet cahaya matahari Supaya tanamannya hidup Disiramin Dibersihin Bener-bener Lumayan butuh effort yang besar juga ya Total sekarang kita udah punya Sekitar 40 karyawan ya Mulai dari Housekeeping Engineering Marketing Staff dan lain-lain Terus juga ada kitchen Sebenernya itu pun 40 staff pun Kayaknya masih kurang juga ya Soalnya propertinya kan Sekitar 39 Sebenernya masih kurang juga Kalau apalagi pas high season ya Wah Kalau high season bener-bener Staff berapapun Serasanya kurang Cuma kalau lagi low season ya It's okay gitu guys Hal berikutnya adalah Target marketnya Jadi ketika awal-awal Aku ambil ahli resort ini Atau villa ini Target market aku itu Awalnya itu adalah domestik Tapi ternyata Setelah villa ini jalan Kebanyakan tamu yang stay disini 80%nya Adalah orang luar negeri Kebanyakan tuh dari Asia Timur ya Kayak contohnya Jepang Korea Taiwan China Dan sebagian besar juga Ada yang dari Australia Dan juga tamu-tamu dari Eropa Boleh bilang 80% tuh Orang luar negeri Sisanya 20% ya Tamu domestik gitu loh Tidak sesuai dengan Awal target market tuh Soalnya juga masalah harga ya Villa ini kan bukan villa yang Bintang lima lah ya guys Kayak contohnya Resort Kempinski Ataupun Mulia Rich Culture Ini kan bener-bener Jauh berbeda ya Kita bukan bintang lima Boleh bilang kita ini adalah Bintang tiga lah ya Jadi gak masuk harganya Buat orang yang high class Dan juga gak terlalu masuk Buat orang-orang yang Low budget contohnya Karena villa ini kan Kurang lebih yang One bedroom Start from Satu jutaan lebih ya Jadi ya Kebanyakan orang mungkin Ingin carinya Villa yang Di bawah satu jutaan Jadi ini gak masuk Villa low budget Jadi gak masuk juga Villa high class Jadi boleh bilang Di tengah-tengah ya Nah kebanyakannya itu Masuknya ke tamu-tamu Luar negeri Kebetulan Dan akhirnya kita Jadi pindah market Beradaptasi Lebih fokus ke Market luar Karena memang Yang stage ini 80% Orang-orang luar negeri Tapi tetap aja Ada orang-orang Indonesia Domestik Ya sekitar 20%an Jadi ya harus juga Beradaptasi ya Mencari market Dan menentukan market Dari awal gitu Supaya tau Kurang lebih seperti itu Oke kita sembar jalan lagi Yuk Hari ini Aku shootnya Pas siang-siang Seperti ini guys Panas banget Bali Lagi panas-panasnya Tapi Sebenernya bagus ya Kalau panas seperti ini Turis-turis Ataupun tamu-tamu Yang berkunjung ke Bali Lagi suka Karena kan cerah ya Kalau jalan-jalan ke pantai Cerah Lautnya cerah Bisa lakukan banyak aktivitas Gitu lah Nih Adam Kita sebenernya pengen buat Tanamannya tuh kayak Jadi kanopi kayak gini ya Supaya Adam jadi orang Kayak jalan itu Lebih Adam Lebih estetik Dan juga nih Villa kita temanya itu Adalah tema Villa yang nature Seperti ini Makanya banyak sekali Tanaman-tanaman Yang berhubungan dengan nature Jadi orang yang stay disini Lebih tenang Lebih santai Dan menikmati ya Bersama alam Seperti ini So guys Ini adalah Kamar yang One bedroomnya kita Ada private pool Ini kamar yang Paling laku Di tempat kita Ada 30an kamar Yang seperti ini Yang one bedroomnya Kamarnya Luas Tempat tidurnya juga Ini yang king size Yang luas banget Kalau berdua itu Nggak terlalu berdempet-dempetan King size Terus ada toiletnya juga Di sebelah sini nih Nah Toilet Luas juga toiletnya Di sini juga bisa Akses ke poolnya langsung Yang kesuka sih Villa ini tenang banget Karena nggak Berdekatan dengan jalan utama ya Agak sedikit masuk Tapi nggak jauh-jauh banget Dengan jalan utama juga Tenang Nggak terlalu ribut Ya asik lah buat Bersantai-santai Dan juga Lokasinya pun strategis ya Cuma sekitar 10 menitan Dari airport Bali Ya Seperti inilah guys Kesibukan aku Makanya aku jarang Buat video yang berat-berat Kayak dokumenter Atau apa Karena ya Masih sibuk Untuk jalanin Usaha ini ya Kita akan menuju Ke outdoornya kita Nah ini bagian outdoor kita Kita ada main pool Ada 3 buah main pool Sebenernya luas banget Ada restoran juga Di sebelah sana Buat breakfast Buat dinner Apa Lengkap Dan juga kita ada Chapel guys Yuk kita cek Chapelnya yuk Nah guys Chapelnya ini Selama 10 bulan ini Sebenernya Tidak operasi ya Waktu itu Karena kita fokus buat Renovasi kamar Marketingin kamar Jadi Bagian-bagian chapel ini Kita nggak sama sekali Nggak promosiin Nggak dibuka Buat umum Ataupun disewain ya Tapi sekarang Kalian udah bisa Menggunakan chapel ini Buat Seremoni Wedding Dan lain sebagainya Kita cek yuk Ini guys Chapelnya kita Kita udah renovasi Udah kita Buatin paket juga Kalian udah bisa Lakuin ceremony Disini Ataupun wedding Disini ya Start from berapa bro? Start from 29 juta 29 juta Itu buat paket Berapa orang? Wah gitu Untuk 30 orang sih 30 orang? Iya Udah include apa aja? Makan Hah? Makan Terus Dekorasi ya? Dekorasi chapelnya Terus Makan juga bisa di area pool juga kan Itu bisa lanjut sama dinner Wow Atau bisa di rooftop juga Kalau Depend on the request Ini semua udah all in Udah all in ya? Iya Jadi kan bisa wedding Disini Di Lusotic Villa Chapelnya bisa kalian pakai Disini Terjuga ada paket yang 29 juta Murah banget Buat 30 orang ya Untuk di Bali itu Di Jenggarang Nusa 2 itu Ini Best Gila banget sih Kalau yang tepatnya bisa sampai Seratus juta Seratus juta Seratus juta Jadi Kalian bisa nikah Dengan modal 30 jutaan Iya Wedding wedding Di Bali Di Bali Wedding kecil-kecil ya Iya Ini guys Lihat tuh chapelnya Yuk bro Induk di sini guys Bagian Panggungnya ya Altarnya ya Altarnya Kaca-kaca Seperti ini Kalau kalian wedding Disini Udah Kami bisa request Aku jadi Pastorek Pastorek Padrek 5 jam 6 Soalnya ada Sunsetnya bagus Ini view-nya bagus juga guys Ini kan berada di atas Kayak semi bukit lah ya Kelihatan view-view-nya Bali Ada orang laut Juga kelihatan dari sini ya Ini kan sangat Bagus banget ya Kalau wedding disini Terus nanti Bagian acaranya Kalau kalian ingin lakukan wedding Bisa partinya tuh di bawah Ini bisa menyesuaikan Kalau kalian tamunya 30 Kita ada paketnya Untuk 50 100 orang pun Ada paketnya Dan juga harganya Boleh bilang Sangat-sangat murah lah ya Affordable Affordable buat di daerah Bali Yang paling Best deal sih Best deal sih Ini nanti aku kasih nomor Teleponnya Kalian hubungin aja guys Kalau kalian mau Tanya-tanya Ataupun mau cek langsung Ke venue Ke tempat ini juga bisa Oke bro Sip bro ya Thank you Sukses Nah kalau ini tuh Bagian outdoornya kita guys Dan ini bener-bener Sangat luas ya Karena ada 3 buah main pool Makanya sering dibuat Acara-acara private gitu Kalau yang ingin party Atau ada event Kayak ulang tahun Seremoni Dan lain-lain Juga bisa dilakukan Di sini guys Karena luas banget Terus juga Tamu-tamu yang stay di villa ini Kebanyakan akan di kamarnya ya Karena kan kamarnya Udah ada private pool Jadi gak usah Ke main pool Kebanyakan seperti itu man Makanya bisa lakuin kayak event-event Ataupun aktivitas di luar So guys Ya kurang lebih seperti itu Update tentang Villa Lusotik ini Yang udah aku kelola Selama 10 bulan Banyak sekali suka dukanya Cuman Aku sangat semangat banget ya Karena ini memang bagian dari Impian aku Dan juga Hobi aku ya Karena kan Kalian tau lah ya Aku dulu sering Keliling Indonesia jalan-jalan Terus juga sering Review-review Penginapan Akhirnya Impian aku tuh Pengen punya penginapan dulunya Tapi gak nyangka Bisa punya penginapan sebesar ini Ya akhirnya Dapet jodoh Ya dapet challenge Dan juga dapet kesempatan Akhirnya aku Ngambil villa ini Untuk aku kelola Dan ya Semoga Jalannya lancar Dan baik Dan juga Ya semoga Yang aku sharing Siapa tau Bisa membantu kalian Baik kalian yang ingin Mulai-mulai Usaha property Usaha-usaha Tentang penginapan Siapa tau Sedikit membantu lah ya Amerika S&T See you Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax